Intro Minyu7TN kembali tampil pacara Bledige, pilihan alas kaki curi fokus. Hobi posting konten befriend material, Minyu7TN menjadi sorotan karena pemilihan alas kakinya yang tidak biasa diunggahan Instagramnya baru-baru ini. Minyu7TN, dikenal dengan face Instagram berisi foto-foto befriend material. Namun kali ini rapor kelahiran 1997 itu menjadi bahan diskusi karena pilihan alas kakinya yang tidak biasa. Pada Jumat, Minyu mengunggah potret dirinya dengan gaya kasual sedang menegang gelas minumari melalui Instagram pribadinya. Gaya santai Minyu menarik perhatian karena seolah sedang pergi berkencan. Dalam postingan tersebut, Minyu mengenakan sepatu boot hitam yang panjang. Pilihan sepatu pemilik nama Kim Minyu menjadi bahan perbincangan. Beberapa di antara menganggap alas kakinya tidak cocok untuk pakaiannya. Alhamdulillah, banyak yang bercanda soal sepatu Minyu. Ada yang menyebutkan bahwa Minyu seperti hendak pergi ke sawah hingga mengingatkan fans pada episode 2017 di mana mereka menanam padi di sawah. Boot yang dia pakai membuatku teringat pada episode menanam padi di gose. Kata salah satu fans. Tolong kasih tahu aku dia di peternakan ke meja jenis perusaha dan tidak benar-benar memiliki apapun yang ada di kakinya. Sahut fans lain. Sepatumu gemas banget tapi lebih lucu karena kamu yang memakainya. Wah ha ha oke stop aku cinta kamu. Komentar seorang fans. Bro kenapa kamu sangat gofrian material? Pujar yang lain. Meski sepatu Minyu mencuri fokus, komentar soal visual tampannya juga berpujud. Mereka memuji Minyu dengan kemampuannya menghidupkan fight pacarable di media sosialnya. Sementara itu, 7TN telah menyelesaikan promosi mini album ke-10 mereka FML di acara musik. Comeback mereka dengan dua title track Super dan FCK My Life kali ini sukses mencetak rekor penjualan album terbanyak dalam sepekan pertama yakni melampaui 4,6 juta kopi sejak dirilis. 7TN juga tengah mempersiapkan quarter follow di Gocheops Skydome pada 21 Juli mendatang. Kabarnya, mereka akan melanjutkan tur di Jepang dan beberapa negara di seluruh dunia lainnya.